Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi minggu siang memantau situasi arus balik libur panjang di pelabuhan penyeberangan Bahkahuni, Lampung Selatan. Awal kedatangannya, menhub menuju dermaga eksekutif di pelabuhan ini. Di dermaga ini, menhub Budi Karya Sumadi kemudian membagikan masker kepada para calon penumpang kapal Roro yang akan menyeberang ke pelabuhan Merak, Banten. Pada kunjungan ini, menhub juga mengklaim arus kendaraan selama libur panjang dan cuti bersama maulid Nabi Muhammad SAW 1442 Hijriah di berbagai daerah di tanah air berjalan lancar. Tidak ada penumpukan kendaraan yang berarti. Meski demikian, masyarakat merayakan libur serta petugas yang bersiaga agar tetap mematuhi protokol kesehatan. Masa libur juga diharapkan tidak menjadi kelas terbaru penyebaran COVID-19. Liburan pada saat ini menghalangnya berakibat pada banyaknya orang yang terpatah. Nah, libur kali ini kita jadikan padaran untuk tidak lagi memimpulkan terpatahnya atau lebih banyak yang terpatah. Sementara itu, di hari terakhir masa libur panjang dan cuti bersama, hari Minggu kemarin, pihak ASDP Bakahuni Lampung Selatan mengoperasikan 32 kapal Roro. Arisu Santo melaporkan dari Lampung Selatan. Arisu Santo melaporkan dari Lampung Selatan.